Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu Amin Nah, guru akan selalu ingatkan Untuk kalian agar selalu Mematuhi protokol kesehatan ya Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun Dan di air mengalir Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan Nah, sebelum kita belajar Yuk siapkan dulu bukunya Buku tematik tema 6 ya Karena kita hari ini akan belajar Tema 6 Subtema 2 di pembelajaran yang keempat ya Dan alat tulisnya jangan lupa Nah, sebelum kita belajar Yuk kita berdoa dulu Kita baca besmalah dulu ya Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan membaca besmalah Kita semua diberikan Kemudahan, kelancaran, dan keberkahan Dalam menuntut ilmu hari ini Nah, seperti yang sudah buku guru sampaikan Hari ini kita belajar tema 6 Subtema 2 Pembelajaran keempat Dengan muatan pembelajaran Ada bahasa Indonesia PJOK dan SBDP Nanti bahasa Indonesia Kita akan menemukan ungkapan petunjuk Kemudian PJOK-nya Nanti kita akan belajar gerak dominan Kemudian SBDP-nya Nanti kita akan belajar mengenal gerak anggota tubuh melalui tari Nah, untuk tujuan pembelajarannya Dan nanti kalian diharapkan dapat menunjukkan kalimat ajakan Kemudian Kalian dapat Mempraktekan gerakan ayunan dalam aktivitas 6 lantai Kemudian Dapat memeragakan gerak anggota tubuh Menirukan gerak manusia sehari-hari dalam suatu tarian dengan lincah Kemudian Nanti harapannya Kalian dapat menyimpulkan Apa yang telah Apa yang telah kalian pelajari Supaya kalian dapat Bersyukur kepada Tuhan Dan memahami pentingnya Menjaga kesehatan tubuh Langsung saja Kita lihat di halaman 58 Bu guru bacakan dulu ya Silahkan disimak dengan baik Lingkungan rumah Benny Memiliki taman bermain Benny dan teman-temannya Sering kesana Sore ini Benny mengajak teman-teman bermain Mereka bermain dengan hati-hati Mereka bermain dengan gembira Kita lihat di halaman 58 Nah, disini ada percakapan Percakapannya Antara Benny dan Udin Udara sangat sejuk Mari kita bermain bola di taman Maaf, aku tidak bisa Kakiku sedang sakit Oh, maaf, aku tidak tahu Mari kita bermain yang lain saja Ide yang bagus Kamu teman yang baik Ayo, kita ajak teman-teman yang lain Ayo, aku sangat suka Nah, sekarang Silahkan kalian lihat Ada kalimat ajakan di percakapan tadi Kemudian kalian tulis juga kalimat tanggapannya Ayo, kita lihat Ciri-ciri kalimat ajakan apa kemarin Menggunakan kata Yuk, mari, dan ayo Nah, kita lihat Disitu ada apa Mari kita bermain bola di taman Yang diungkapkan Benny Kemudian tanggapannya pasti Udin ya Berarti jawabannya apa Maaf, aku tidak bisa Kakiku sedang sakit Nah, bisa kalian tuliskan ya Di kotak di halaman 59 yang bawah Oke, selanjutnya Bu Guru lanjutkan lagi Di halaman 60 dan 61 Nah, disitu ada ayah mencoba Benny bermain di taman bermain Ia bermain bersama teman-temannya Mereka menggerakkan tangan Tirukan gerakan Benny berikut Lakukan berulang-ulang Nah, ini Kalian bisa praktekkan ya Tangan kiri dan kanan membentang ke samping Lalu, ayunkan ke bawah dan ke atas Lakukan gerakan pertama Semuanya bisa melakukan di rumah ya Kemudian gerakan yang kedua Tangan kanan dan kiri ke samping Ayunkan Ayunkan tangan kanan ke depan Tangan kiri ke belakang Dilakukan berulang-ulang ya Hitung sampai 8 Kemudian Tangan kiri dan kanan di depan Putar ke atas Kembali ke bawah Lakukan dengan arah berlawanan ya Kemudian Culurkan kedua tangan ke bawah Ke bawah tangannya Dua-duanya Kemudian diayunkan ke kiri dan ke kanan Selanjutnya Terakhir Julurkan kedua tangan sejajar bahu Berarti direntangkan ya Kemudian ayunkan ke samping kiri dan kanan Selanjutnya Kita lihat di halaman 62 dan 63 Ayo berdiskusi Benny bermain di taman bermain Benny baru saja bermain Ayunan tangan Ayunan tangan membuat tangan Benny lentur Ayunan tangan membuat tangan Benny kuat Benny bersyukur memiliki tubuh sehat Benny berdiskusi tentang gerakan yang dilakukan Nah diskusilah seperti Benny Ayunan tangan apa saja yang kamu ketahui Apa manfaatnya untuk kesehatan Tuliskan hasil diskusimu Gerakan ayunan tangan Nah gerakan ayunan tangannya bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Ke atas dan ke bawah Kemudian manfaat gerakan ayunan tangan Yaitu membuat tangan menjadi lentur dan kuat Silahkan kalian bisa isikan di halaman 63 Nah kita lanjutkan Masih di halaman 63 Itu ayu menari Dayu sangat suka menari Dayu berlatih tari di balai desa Ia menirukan gerakan sehari-hari Ada gerakan menyapu Ada yang sudah pernah kita lakukan ya Kita praktekan di pembelajaran sebelumnya Menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, dan menyiram tanaman Silahkan nanti yang belum pernah mempraktekan saat zoom Atau belum bisa ikut zoom Silahkan dipraktekan sendiri di rumah ya Nah setiap gerakan dilakukan berulang-ulang Empat kali ke kiri dan empat kali ke kanan Gerakan tubuh dayu sangat luas Dayu menari dengan gembira Menarilah seperti dayu Bisa dipraktekan ya di rumah Mungkin bisa sama ayah, bunda, atau dengan kakak dan adik Sekarang kita lihat di halaman 64 dan 65 Coba sebentar ini Belum keluar gambarnya Nah ini dia Kita ulangi Di halaman 64 dan 65 Nah disini ada ayu menulis Dayu sangat gembira Ia baru selesai berlatih menari Ia menari bersama teman-temannya Banyak gerakan yang dilakukan dayu saat menari Semua anggota tubuhnya ikut bergerak Anggota tubuh apa saja yang bergerak Gerakan apa saja Gerakan menyapu Gerakan menyiram tanaman Nah silahkan kalian tuliskan disini semuanya Nah Alhamdulillah Tema 6, subtema 2, pembelajaran keempat telah selesai Semoga kalian semua diberikan kemudahan Dalam memahami materi ya Dan menyelesaikan tugas-tugas Kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdallah Ya dan doakah farah tulma jelis Bersama-sama Terima kasih semuanya Bu Guru mohon maaf Apabila hari ini ada kekurangan dan salah Bu Guru akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh